Pemirsa penanganan kasus korupsi pembangunan Puskesmas Bungku akhirnya ditarik subdit tipikot di Treskrimsus Polda Jambi setelah perkas perkara berulang kali P19. Dalam keterangan resminya, Polda Jambi menetapkan tujuh tersangka, yang mana satu diantaranya Kepala Dinas Kesehatan Batang Hari, LVNI, sebagai tersangka. Subdit 3 Tindak Pidana Korupsi Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi menarik penanganan perkara korupsi pembangunan Puskesmas Bungku Batang Hari dari Polres Batang Hari. Dalam keterangan resminya pada Kamis 15 September 2022, Direktur Reskrimsus Polda Jambi Kombespo Christian Tori menerangkan dari tujuh tersangka yang diamankan, lima tersangka diantaranya sudah P21 di Kejaksaan Tinggi Jambi. Di antaranya Abu Talib, M. Fauzi, Deli Himawan yang merupakan pelaksana kegiatan pembangunan, selanjutnya Elvi Yeni yang merupakan Kepala Dinas Kesehatan Batang Hari, dan Adil Ginting yang merupakan pejabat pelaksana teknis kegiatan. Pembangunan gedung Puskesmas Bungku yang menelan dana 7,2 miliar rupiah lebih ini bersumber dari dana alokasi khusus atau DAK sesuai APBN. Dalam pengerjaannya, Puskesmas Bungku tersebut dilaksanakan oleh PT Mulia Permai Laksono, dan sebagai konsultan CVL Niusa, dari perkara ini negara mengalami kerugian 6 miliar rupiah lebih berdasarkan audit ahli konstruksi, di mana terdapat tidak sesuai persyaratan beton yang disyaratkan dalam kontrak. Pemeriksaan fisik bangunan tersebut, kesimpulan dari ahli konstruksi, bahwa bangunan Puskesmas ini gagal bangunan. Selanjutnya, kita mencari berapa kerugian negara akibat pembangunan gedung ini, kita menggunakan BPKT, perwakilan Jambi. Mereka lah yang melakukan perhitungan kerugian negara yang ditimbulkan dari pembangunan gedung Puskesmas ini. Dari nilai anggaran sebesar 7,2 M, ternyata hasil audit dari BPKT terdapat kerugian negara sebesar 6,3 miliar. 5 orang tersangka yang perkaranya sudah P21, yaitu 3 orang dari pelaksana kegiatan, masing-masing sebarang AT, kemudian NF, dan DH. Kemudian, untuk tersangka berikutnya, yaitu sebagai PPK, Saudara DEY, kemudian yang kedua, ulangi tadi itu Saudari DEY, Ini Kepala Dinas, Kepala Dinas Kesehatan, Kabupaten Batanghari, dan Saudara AD. Saat ini para tersangka belum dilakukan penahanan, namun berkas 5 tersangka sudah dilimpahkan ke JPU dan segera menjalani persidangan. Dimas Anjaya, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!